Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Triberata 12 Berita hari ini di Hubin Terpori melaksanakan asesmen and advisory visit FPU baru oleh United Nations Total 20 negara yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian di dunia berkumpul di Indonesia Untuk melihat dan pencontoh bagaimana Pori mempersiapkan pasukan perdamaian PBB Di Hubin Terpori melaksanakan asesmen and advisory visit oleh United Nations Yang disenggarakan di pusat misi internasional Pori di Serpong, Tangerang, Banten Kegiatan ini dilaksanakan oleh United Nations dalam rangka asesmen dan memberikan penilaian kepada Pori Tentang uji kelayakan format Polish Unit Pori untuk menambah satu kontingen FPU dalam misi perdamaian PBB Yang rencananya akan ditugaskan di Mali, Afrika Kepala Divisi Hubungan Internasional Pori, Irjan Paul Krishnamurti S.I.K. Membuka kegiatan tersebut dengan sambutan hangat kepada seluruh delegasi dari UN Yang dipimpin oleh Komisioner Paisal Syakar, UN Police Adviceer Didampingi oleh Chief of SRS Police Division, Mr. Atayeni Gun Selain kepada para undangan dari UN, sambutan hangat disampaikan juga kepada seluruh undangan dari kementerian atau lembaga dari dalam dan luar negeri Dilanjutkan dengan simulasi kemampuan yang diperagakan oleh FPU Indonesia Tidak hanya itu, penilaian oleh United Nations kepada FPU Indonesia meliputi aspek penyiapan personil, logistik, dan bahkan bagaimana Dipubin Terpori Mendisain pelatihan sesuai dengan standar UN yang kemudian akan dijadikan role model pelatihan oleh negara-negara Yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian dunia untuk diterapkan di negaranya Kemampuan FPU Indonesia yang ditampilkan antara lain PPIP Protection, Public Order Management, Counter Terrorist, Rivirain, dan Kinai Police Kemampuan-kemampuan tersebut disimulasikan secara apik Menjadi satu peragaan secara kolaboratif yang diakhiri dengan ucapan bahwa FPU Indonesia siap untuk diberangkatkan menuju daerah misi PBB AAV ini menjadi tonggak penting dalam upaya Polri melalui Divisi Hubungan Internasional Untuk meningkatkan peran Polri di kancah internasional Sehingga Indonesia yang saat ini berada di posisi delapan besar Negara penyumbang pasukan perdamaian dunia Mampu menembus lima teratas dan semakin disegani di dunia Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!